Pemirsa Anda masih bersama Rahasia Bumas Ibu Masak on the Street Dan saat ini saya berkunjung ke Taman Buah Mekarsari Dan bertemu dengan ibu-ibu guru dan siswa-siswanya TK di Bekasi Sekarang saya akan mengundang tamu saya dulu bersama saya masak Ibu Dini Apa kabar ibu guru? Alhamdulillah baik Senang ya, saya percaya ibu senang masak nih pasti ya Buat bokal anak sekolah Oh pinter ibu Nah sekarang kita juga bisa buat bokal Ini dari resep favorit keluarga yang terpilih Resepnya adalah brownies coklat kukus Nah ini dia bu, kita harus melelehkan coklat masak dulu Nah coklat masak ini dilelehkan Kemudian mau membuat brownies ini juga saya menyiapkan dandang Ini kan sudah leleh, coklat masaknya Ini kita tambahkan minyak goreng Nah ini monggo diaduk ibu Diaduk dulu Ibu kita juga menyiapkan loyang ukurannya 22 x 22 Olesi dengan margarin, taburi, tepung terigu Nah ini sudah leleh Monggo bu, kita akan mempergunakan telur Nah ini dia Ya setelahnya kita mempergunakan 6 butir telur ibu Ada telur 6 butir Terus leleh, kalau mau bantu buka Nah ini dia Nah kemudian kita tambahkan disini gula pasir Gula pasir, kemudian juga ditambah cake emulsifier Gula pasir, kemudian di kotna ini monggo bu Sampai mengembang bu Terus yang kenceng sepi tiga Sampai lembut Terus ibu, terus Terus Ibu maaf, ini tadi kan kasih gula Gula-nya berapa banyak? Oh gulanya berapa banyak? Adalah 250 gram Nanti di tabloid wanita Indonesia itu Kalau ibu baca ada semua disana Sampai berwarna putih Nah kemudian bahan lain yang saya siapkan Ini nanti ada tepung terigu juga 250 gram Ada coklat bubuk 30 gram Nanti disini saya akan mempergunakan santan Nah ini resepnya mbak Ria sangat istimewa Menggunakan 2 petrapek santan bumas ukuran 180 mili Memang mbak bijak pakai santan bumas Sajiannya akan menjadi istimewa Terus, 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 terus Terus sampai gulanya hancur Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Monggo Kan anak-anak kan enggak suka telur Amat terlalu manis Kalau bisa dikurangin boleh enggak? Boleh saja ibu Dikurangin telurnya memang jadinya lebih kecil Kalau gula bisa dikurangi ibu Belum nyoba Coba yang punya mbak Ria Pasti senang putra-putrinya Nanti ibu coba ya bu Monggo Semoga putranya senang bu ya Kemudian ibu anak-anak itu Biasanya di tempat rekreasi ini Kan ini di Taman Buah Mekar Sari ini Begitu indahnya Begitu banyak yang bisa dikunjungi Berapa jam mereka boleh di sini? Empat jam Empat jam Piknik itu empat jam? Empat jam Bebat ya Kalau enggak sudah pernah ngantuk ya bu Sekarang kita kembali membuat kuenya ini Nah ini sudah putih Kita kecilkan speednya Saya akan masukkan tepung terigu Tepung terigu masuk Kemudian coklat bubuk Nah ini coklat bubuk saya masukkan Nah kalau sudah coklat bubuk Saya akan menambahkan santan Ibu kocok terus ya bu Nah ini dia Saya buka dulu Nah ini pakai santan Ini terus ibu Terus pelan-pelan aja Wah pinter ini Nah ini Kemudian coklat yang kita lelehkan tadi Dimasukkan Nah ini saya akan masukkan Ya campur bu Aduk Aduk Nah ini sekarang kita tuangkan ke dalam loyang Bismillahirrahmanirrahim Ini saya tuangkan Nanti kita kukus Ngukusnya adalah 30 menit Nah ini dia Oke deh Ya selesai Nah ini saya masukkan Bismillahirrahmanirrahim Nanas soalnya Nah ini 30 menit ya bu Selama 30 menit Jangan dibuka ya bu Nanti malu Tidak jadi bagus Oke Sudah 30 menit Nah mbak ini kalau sudah matang seperti ini 30 menit Angkat Dinginkan Kita tinggal hias Nah mau menghiasnya Ini kita bisa pakai gula bubuk Di atasnya ini Bu Gini Ini kita kasih Nah ini gula bubuk Supaya cantik Nah ini gula bubuknya sudah Kemudian kita kasih coklat yang dilelehkan Boleh mbak Ini taruh di wadah segitiga Terus kita hias Ini gini Ya cantik kan Cantik sekali Nah ini Bentuk gini juga boleh Nah Kemudian kita hias Hiasnya pakai strawberry aja Ini pakai strawberry Nah ini Sudah jadi deh Jadi sajian yang istimewa ini dia Nah cantik sekali ya mbak Kalau ingin mendapatkan hadiah Piranti saji dari Vicenza Bisa mengirimkan resep favorit keluarga yang terpilih Kalau mengirimnya liwat pos Sertakan potongan santan bumas Tulis namanya alamat lengkap Kirim liwat pos kemana Ngirimnya ke santan bumas PO box 1416 JKB 11014 Mau lebih cepat Tulis liwat komputer email Tulis resepnya Data lengkap Kirimnya liwat email Alamatnya ke rahasia.bumas.gmail.com Nanti yang terpilih dapat hadiah Juga jangan lupa kunjungi Facebook Rahasia Bumas Nah ini kita taruh dulu ya mbak Ini untuk praktek di rumah Nanti bisa coba ya mbak Dini di rumah ya Ya kita sekarang kita saatnya pamit Di sini dulu ya Wah tunggu mbak Dini di sini dulu Nah pemirsa Tiga resep sudah tersaji Saya Siska Sumitomo Beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat menunaikan ibadah puasa Terima kasih sub indo by broth3rmax